Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama, bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja, padahal keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan global. Kita diincar oleh ancaman dan risiko-risiko, baik itu yang namanya resesi global, yang namanya resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi ditambah perang, dan inflasi sekarang yang sangat tinggi. Bahkan minggu yang lalu, setelah tahun baru, Managing Direkturnya IMF, Kristalina Jojiva, mengatakan bahwa di tahun 2023, ini kita harus memiliki perasaan yang sama, di tahun 2023, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. sepertiga ekonomi dunia. Artinya, kalau ada 200 lebih negara, berarti 70 negara akan mengalami resesi. tahun 97-98 saja yang terkena resesianya berapa negara, sedikit sekali, itu sudah mengambrukkan ekonomi kita. Ini 60-70 negara diperkirakan akan ambruk ekonominya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!